Pelaku penganiayaan ibu muda di Surabaya, yakni GRT rupanya berprofesi sebagai investor saham. Piatnya pernah tercatat mempunyai kepemilikan PT Bekasi Asri Pemula TBK pada 2022 lalu. Pria berusia 31 tahun tersebut beberapa kali tercatat sebagai mahasiswa namun tidak sampai lulus. Yakni GRT pernah kuliah di sekolah tinggi ilmu ekonomi dengan prodi manajemen pada 2009 silam. Di tahun yang sama, GRT juga tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Kristen Petra Program Studi Ilmu Komunikasi. Sementara itu dalam biodata yang tercantum di akun Facebook, GRT mengaku pernah berkuliah di Holmes Institute Melbourne. Bahkan dalam biografi akunnya juga terdapat informasi berupa riwayat pekerjaannya yang sangat mentereng. Di antaranya, GRT sempat bekerja di FBD Insurance Indonesia sebagai closing agent pada 2015. Kemudian ia pernah bekerja sebagai sastik operator di Southern Miss pada 2016 hingga 2020. Ada pun informasi profesi terbarunya, GRT bekerja sebagai Divoyex Ayers Rock Resort. Seperti diketahui, pelaku penganiayaan dini Sarah Frianti merupakan anak dari DPR RI dari PKB yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, yakni Edward Tanur. Atas perbuatan yang dilakukannya, GRT harus berurusan dengan hukum. Menurut Kapol Restabe Surabaya, Kombes Polpasma Roisel, tindakan yang dilakukan GRT terbukti terdapat unsur penganiayaan yang berujung pidana. Seperti diketahui, kala itu pelaku menganiaya korban sejak keluar dari tempat karaoke di kawasan Jalan Mejen Jono Suwojo, Surabaya. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan CCTV yang berada di parkiran mall di Surabaya. Yakni dini sempat terjatuh di parkiran mobil usai dari Black Hole KTV Club bersama GRT. Bahkan saat itu badan dini Sarah sempat tergilas mobil GRT. Atas perbuatan yang dilakukan, GRT resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 6 Oktober 2023. Pria berusia 31 tahun itu dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pihaknya terancam mendekam di penjara selama 12 tahun. Terkini Kombes Polpasma Roisel menyatakan polisi turut mengamankan satu unit mobil Toyota Innova nomor polisi B1744VOM. Adapun mobil tersebut diduga digunakan GRT untuk menganiaya korban dan digunakan membawa dini menuju ke rumah sakit. Atas dengan patah-patah penyelidikan yang disesuaikan dengan konon yang dilukung dengan ala bukti, maka kami telah menetapkan status saksi GRT laki-laki 31 tahun tinggal di Pangkong City E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Dengan sampahan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.